Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Di tengah Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership atau IACPA, pemerintah menyebut salah satu penyebab defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia adalah impor daging sapi dan batu bara. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap defisit perdagangan Indonesia dengan Australia karena banyak mengimpor bahan baku dan bahan penolong. Mengutip antara, Lutfi menyebut pentingnya impor bahan baku dan penolong untuk mendorong roda ekonomi industri. Percatat, nilai ekspor Indonesia ke Australia naik dari 1,36 miliar dolar AS pada Januari sampai Juli 2020 mencapai 1,85 miliar dolar AS pada periode Januari-Juli 2021. Sementara, impor Indonesia dari Australia meningkat dari 2,69 miliar dolar AS menjadi 4,96 miliar dolar AS pada periode yang sama. Dengan demikian, defisit dagang Indonesia dan Australia mencapai 3,11 miliar dolar AS. Percat, impor dari Australia adalah half-finished goods, maksudnya ini sangat penting untuk industri industri Indonesia. Ketel, beef, energi, kore. Ini adalah sebahagian dari periode yang bisa mengubah industri kita bersama. Jadi, apa yang kita ingin mengubah di satu sama lainnya adalah sebahagian komoditas. Dalam masa depan, kita ingin mencubah lebih baik dipercaya tinggi, terutama untuk industri dan industri yang berkaitan. Terima kasih.